Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan memutarkan sebuah video yang cukup menarik untuk kita dengarkan bersama. Beliau, Mus Aziz Jazuli, membeberkan di mana beliau menuntut ilmu. Dan mungkin narasi ini cukup penting untuk kita dengarkan bersama. Untuk kita lihat di mana beliau menempuh ilmu pengetahuan. Yang lebih menunjukkan, beliau belak-belakan mengungkapkan bahwa beliau alumni Hadromut Yaman. Maka dari itu, untuk teman-teman sekalian, bagaimana ceritanya dan kenapa beliau sampai meneliti nasab Habib dan juga mengapa beliau berani, ini saya rasa sangat penting untuk kita dengarkan. Seputar penegasan ataupun hal-hal yang mungkin menurut beliau ini sangat perlu untuk dibeberkan. Oke, kita simak bagaimana videonya. Seperti biasa sebelum kita putarkan videonya, kita intero terlebih dahulu. Saya ini mesantren di Darwahu Wadawah di Pasuruan, Jawa Timur selama kurang lebih 4 tahun. Dan kemudian saya itu juga mesantren kuliah di Universitas Al-Hakob dari Hadromut Yaman selama 6 tahun setengah. Namun hal ini tidak menghalangi diri saya untuk mengkaji nasab para Habib. Karena memang apa yang saya lakukan ini adalah demi untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia dan harkat martabat kita sebagai orang Islam. Tanpa sedikitpun ada rasa kebencian karena memang guru-guru kita, ulama-ulama kita, ulama-ulama Nusantara itu tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Baik itu kepada non-Muslim sekalipun. Oleh karenanya saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh guru saya. Salah satu guru saya yaitu Almarhum Mbah G. Haji Hamzah Matni di mana guru mengatakan Akrimul habaib li ilmihim Muliakanlah para habaib itu karena ilmu mereka. Artinya yang dimuliakan itu bukan nasabnya. Tetapi yang kita muliakan itu adalah ilmunya. Kemudian fa'ilam yakuno ulama ketika mereka itu bukan dari kalangan ulama artinya dari kalangan orang awam yang tidak menguasai ilmu-ilmu keagamaan maka fa'akrimuhum ke'ikromikum dibakiyatinas maka muliakanlah mereka sebagaimana kita memuliakan sesama manusia. Artinya dari pesan ini kita atau saya dapat mengambil memetik sebuah pelajaran bahwa manusia siapapun itu maupun mereka memiliki nasab yang bersambung kepada Rasulullah ataupun tidak ya itu sama saja. Nah sehingga ketika apa yang dilakukan oleh G. Haji Madudin serta sahabat-sahabat dan kawan-kawan itu dalam mengkaji nasab Ba'lawi sesuai dengan literatur-literatur yang ada. Pada awalnya saya juga kaget ya mendengar tesis yang dilakukan oleh G. Haji Madudin bahwasannya nasab Ba'lawi itu tidak bersambung kepada Rasulullah s.a.w. kaget. Kenapa? Ya jelas karena memang ada kedekatan emosional antara saya dengan para habaib yang meskipun guru saya tidak semua habaib tetapi setidaknya ilmu-ilmu yang diajarkan itu cukup mewarnai hazanah keilmuan yang saya dapatkan dari mereka sehingga dengan rasa kaget itu dan penasaran apakah yang dilakukan oleh G. Haji Imad itu sesuai dengan literatur-literatur yang ada maka kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh G. Haji Madudin itu saya beli bukan saya yang beli hasilnya apa? dan beliau meminta bahwasannya meminta coba teliti teliti apakah benar kajian dari tesis G. Haji Madudin ini ternyata saya telusuri dari kitab-kitab nasab yang ada mulai dari as-sajarah al-mubarokah tahdi bul-ansab al-majdi al-fahri om datu talib luba bul-ansab dan seterusnya memang tidak ada anak atau putra dari Ahmad bin Isa al-abah yang bernama Ubedillah nah sehingga dari situ yaudah karena memang yang kita cari itu adalah kebenaran yang kita cari itu adalah tersambung atau tidaknya nasab alawi kepada Rasulullah SAW karena memang sampai saat ini tidak kita dapatkan lalu apakah kemudian saya memaksakan diri untuk mempercayai apa atau data yang tidak saya temukan kan gak mungkin gak mungkin itu karena apa? karena saya ketika mesantren dan saya ketika belajar di kampus di kuliah itu dididik untuk memiliki daya kritis atau memiliki nalar yang kritis artinya ketika memang sebuah statement itu tidak diperkuat dengan data apapun masa kita mempercaya-percaya saja ini kan beda dengan misalkan kita percaya kepada Nabi Muhammad meskipun kita tidak bertemu dengan beliau ya itu ranahnya ranah keimanan sementara nasab itu seperti yang disampaikan oleh K.I.H.W. lah nasab itu gak penting gak penting-penting amat nah tetapi ketika ada satu kelompok ada satu golongan yang mengatas namakan nasab Rasulullah S.W.A.W. tapi untuk kepentingan pribadi untuk kepentingan golongan lalu akan dikemanakan Rasulullah nama besar nama mulia Rasulullah S.W.A.W. nah sehingga itulah yang menjadi motivasi saya untuk menyuarakan kebenaran yang saya temukan apalagi melihat sahabat-sahabat teman-teman yang beliau-beliau pakar dalam bidangnya ada yang DNA ada yang ahli filologi kemudian berbagai macam literasi dan lain sebagainya ya sehingga ini menjadikan saya itu semakin yakin akan apa yang dicapai oleh K.I.H.I.H.I. Imaduddin dalam tulisan ilmiahnya terlebih lagi ada satu satu hal yang apa saya kaget dalam menemukan data tersebut bahwa ketika saya melihat satu kitab yang ditulis oleh Ba'lawi nama kitabnya itu Fatuhur Rahimir Rahman kayak dari seorang tokoh Ba'lawi yang bernama Habib Umar bin Abdurrahman sahibul hamro yang meninggal pada tahun 889 Hijriah 6 tahun sebelum kewafatan dari Syekh Ali bin Abu Bakar Asakron dimana disana dijelaskan bahwa makamnya Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu pada abad ke-9 Hijriah belum ada jadi yang diziarahi oleh Habib Abdurrahman Asgaf oleh Habib Abdullah Al-Idrus dan juga keluarga-keluarga Ba'lawi itu hanya perkampungan yang katanya disitu dimakamkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir nah sehingga munculnya ternyata munculnya makam tersebut atau dibangunnya masa tersebut itu adalah pada abad-abad yang berikutnya karena memang pada abad ke-11 itu makamnya Ahmad Al-Muhajir belum dibuat abad 11 dan hal ini disampaikan oleh Habib Muhammad bin Abu Bakar Asyili dalam kitab Al-Mashra'ul Rawi itu yang tersisa kata beliau itu dari kuburan-kuburan meluhur-luhur mereka itu hanya makamnya Al-Ui bin Ubedillah jadi cucu dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir nah sehingga di masa itu saja di abad ke-11 sejidia saja belum ada nah lalu kalau kita melihat salah satu karya dari mereka salah satunya itu adalah kitab idam ul-kut fi mu'jam dan habramut karya dari imam syekh al-habib Abdurrahman bin Ubedillah segat nah ternyata cara menentukan kuburan dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu adalah melalui kasyaf adalah melalui ronsen kuburan ini belum ada makamnya nah sehingga kalau dikaitkan dengan kesejarahan yang dituliskan oleh mereka semenjak abad ke-9 Hijriah ketika menceritakan tentang kedatangan dari Ahmad bin Isa dari Basrah menuju kehadramut pada tahun 217 Hijriah sampai 220 Hijriah eh 317 sampai 320 Hijriah kemudian adanya kesaksian-kesaksian banyak dari ulama-ulama baik itu yang ada di Hadramut atau di Mekah atau di Basrah dan lain sebagainya semuanya tidak bisa dibuktikan dengan data-data sejarah eksternal nah sementara baik itu ilmu nasab baik itu ilmu sejarah itu kan harus mendatangkan bukti bagaimana seseorang itu bisa menyatakan kebenaran dari suatu hal tetapi tidak diperkuat dengan bukti apapun tidak bisa maka apa yang saya lakukan sampai saat ini dengan menelusuri dan menelaah kitab-kitab dari Mbak Lawi sendiri ataupun yang eksternal Mbak Lawi itu adalah mengacu kepada satu kaedah umzur ma'ala walatangzur man'ala jadi yang kita lihat itu adalah argumentasinya bagaimana sebuah argumentasi itu diutarakan bagaimana kehujahan dari sebuah statement dari sebuah pendapat itu dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melihat siapa yang berkata karena memang kalau kita melihat dari para pendukung-pendukung Mbak Lawi meskipun pada hakikatnya saya itu mendukung Mbak Lawi untuk mencari kebenaran nasab mereka sebenarnya jadi ini ini adalah satu hal yang ini satu hal yang mungkin oleh sahabat-sahabat oleh teman-teman itu tidak dipahami bahwa sebenarnya saya membela Mbak Lawi nah oleh karenanya biasanya yang diframing itu adalah dengan membawa nama-nama besar para ulama-ulama sebelumnya di abad-abad awal misalkan dengan menyebut ketokohan kebesaran nama Syekh Samsuddin As-Sakhawi kemudian Syekh Ibn Hajar Al-Hidami kemudian Syekh Afayy bin Umar Bamakromah Syed Muhammad Murtadu Az-Zabidi Abdullah bin Hijazi As-Sakhawi serta ulama-ulama besar yang lainnya dengan kemudian lebih alim mana antara Kyai Haji Ima dengan tokoh-tokoh yang saya sebutkan padahal kaedahnya di awal tadi umzur ma'kola walatangzur man'kola nah sehingga apa namanya dengan hal ini ketika memang sampai saat ini belum bisa dibuktikan melalui data-data pustaka begitu juga diperkuat dengan kajian filologi oleh Profesor Dr. Minahem Ali serta kajian DNA yang dilakukan oleh Dr. Sugeng maka hal ini lebih memperkuat apa yang menjadi kesimpulan dari Kyai Haji Imanuddin Usman Al-Bantani sehingga bahkan untuk data yang terakhir itu saya menemukan keterangan mengenai komentar-komentar para ulama tentang Habib Salim bin Jindan jadi Habib Salim bin Jindan ini pada awalnya itu dikenal sebagai ulama ahli hadis terkemuka di Indonesia beliau dikatakan berguru beliau adalah seorang ulama yang berguru kepada Sheikh Hunna Khalil Bangkalan salah satu ulama nusantara nah lalu kemudian pada suatu hari beliau itu berkomunikasi dengan Sheikh Khalil Bangkalan yang beliau itu hanya menyebutkan bahwa nasabnya Sheikh Khalil Bangkalan itu bersambung kepada Sunan Giri kepada Sunan Giri nah namun oleh siapa Habib Salim bin Jindan itu disambungkan kepada Azamad Khan bahwa Sunan Giri itu termasuk keturunan dari Jamaluddin Hussein kemudian Jamaluddin Hussein itu termasuk keturunan dari Abdul Malik Azamad Khan yang merupakan keturunan dari Ubedillah nah ternyata sesuai dengan komentar yang di sesuai dengan salah satu surat rahasia dari Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad kepada salah satu muridnya Ali Mbak Bud dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Habib Salim bin Jindan itu memiliki satu penyakit yang namanya itu Malikulia kalau bahasa modernnya itu Melanpolis nah dan penyakit itu penyakit itu adalah seseorang memiliki gambaran dalam pemikirannya seolah-olah itu adalah sebuah kenyataan dan kemudian ketika beliau itu memikirkan tadi hal-hal yang ada dalam pikiran beliau kemudian beliau tulis dalam kitab-kitabnya beliau tulis dalam kitab-kitabnya bahkan ada satu musnat satu musnat yang dikatakan sebagai musnatnya Ba'lawi di generasi-generasi awal ya misalkan menyebut generasinya Pakih Muqodah Muhammad Sahih Mirbat Ali bin Alwi Kholiq kemudian Alwi Alwi Amul Pakid dan seterusnya itu ada runtutan sanat yang memiliki ketersambungan sanat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah ternyata kitab musnat tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Badib salah satu ulama iaman yang memang secara fokus meneliti tentang manuskrip-manuskrip ulama-ulama hadhramud yang tersebar di seluruh dunia beliau menyatakan kitab ini diklaim oleh Habib Salim bin Jindan ada di sebuah perpustakaan yang namanya Arif Hikmat yang lokasinya itu ada di Madinan nah hanya saja Muhammad Badib mengomentari bahwa kitab itu memang tidak ada baik itu di perpustakaan Arif Hikmat yang ada di Madinan mau itu yang ada di Mesir di Maroko di Mekah dan yang tersebar di seluruh dunia tidak ada dan kitab itu hanya ada hanya berada di rumahnya Habib Salim bin Jindan sehingga saya sedikit curiga ini jangan-jangan musnat yang diklaim sebagai sebuah musnat yang di dalamnya terdapat nama-nama dari tokoh-tokoh Ba'lawi itu adalah merupakan hasil dari gambaran atau hayalan yang ada dalam pikiran yang Habib Salim bin Jindan kemudian dituliskan menjadi sebuah kitab dan masih banyak lagi mengenai hal-hal yang menurut saya sangat tidak logis dengan menyebutkan bagaimana keagungan leluhur-leluhur dari Ba'lawi yang ternyata sama sekali tidak terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah nah sehingga inilah yang mungkin apa menjadi satu hal yang patut kita pikirkan patut kita kritisi semata-mata untuk menuju kepada sebuah kebenaran yang hakiki karena memang kebenaran itu harus diucapkan kurangkali itu saja yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini kurang lebih seperti itu sangat menarik sekali dari apa yang baru saja beliau sampaikan dan tentu informasi tersebut juga sangat penting untuk kalian ketahui khususnya untuk para muhibbin untuk para muhibbin beliau alumni Hadromud Yaman kita tahu Hadromud Yaman ini sangat banyak dari kalangan mereka atau bahkan guru beliau ada juga yang pernah sab ataupun nyambung kepada Ubaidillah iya Ubaidillah yang pada saat ini sedang diperbincangkan sedang dibongkar artinya Musaziz Yazuli dalam diskursus Nasab atau di dalam polemik Nasab ini juga ikut tampil menyuarakan atau bahkan memperkuat tesis Kiai Imahuddin Usman Al-Bantani mungkin hal ini akan menjadi hal yang cukup mengagetkan kenapa beliau kok sampai mengoreksi seperti itu kenapa beliau berani sampai mengatakan hal yang sudah kita ketahui artinya di dalam video-video yang sudah tersebar artinya ini tentu ada alasan-alasannya ya tentu alasannya ya masuk akal artinya demi kebenaran atau demi sebuah hal yang ya memang perlu untuk diungkap seperti itu ya beliau ungkapkan beliau sampaikan jadi kita yang menyimak tentu sudah mengetahui artinya kita yang mengikuti polemik Nasab ini tentu kalian sudah mengetahui bahwa beliau sangat aktif sekali dalam mengemukakan dalam menyampaikan tentang masalah-masalah Nasab Habib ini Nasab Habib ini dimana sudah kita ketahui yang telah dipermasalahkan adalah Ubaidillah ini Ubaidillah artinya apakah Ubaidillah ini tersambung atau tidak hal ini yang pada saat ini ramai diperbincangkan jadi kita harus tahu ya ungkapan ataupun alasan-alasan yang telah beliau kemukakan kenapa beliau sampai seperti ini mungkin menurut sebagian orang ini merupakan langkah yang keliru ya tentu ada juga ya mungkin banyak lah yang akan mengatakan bahwa kalau demi kebenaran buat apa diam kalau bisa kalau mampu meneliti artinya dengan membuka referensi-referensi tersebut artinya di dalam hal ini tentunya kita tidak mencari pembenaran kita tidak mencari pembenaran tapi kita sedang mencari kebenaran bagaimana sebenarnya tersambung atau tidak nasab mereka jadi itu hal ini haruslah untuk kalian pahami dan mungkin itu saja informasi yang dapat saya informasikan terhadap teman-teman apabila ada kegeliruan kesalahpahaman dari ungkapan-ungkapan yang telah saya memukakan saya pemilik channel Atta Fisul mohon maaf sebesar-besarnya tolong ungkapan beliau dipaham dengan sampai disalahpaham mungkin akan saya putarkannya sedikit kenapa dan bagaimana alasan beliau saya ini pesantren di Darungu Wahwa Dawa di Pasuruan selama kurang lebih 4 tahun dan kemudian saya itu juga pesantren kuliah di Universitas Alahkof dari Mahathram Mutiaman selama 6 tahun setengah namun hal ini tidak menghalangi diri saya untuk mengkaji nasab karena memang apa yang saya lakukan ini adalah demi untuk menjujung tinggi harkat dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia dan harkat martabat kita sebagai orang Islam tanpa sedikitpun ada rasa kebencian karena memang guru-guru kita ulama-ulama kita ulama-ulama manusantara itu tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun baik itu kepada lalu sering sekalipun itu ya lebih tepatnya seperti itu alasan yang telah beliau permukakan sebenarnya video-video beliau tentang kenapa beliau hingga mengkoreksi ataupun mengkaji hal ini artinya video-video itu banyak namun saya putarkan video ini biar teman-teman juga tahu bagian-bagian kenapa beliau hingga seperti ini artinya tegas dalam sikapnya dan mungkin itu saja yang dapat saya informasikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya jika ada kefiruan kesalahpahaman dari apa yang telah saya kemukakan yang telah saya sampaikan saya mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya itu saja akhirul kawul terima kasih Bruce Aziz yang karena sudah mengungkapkan hal ini dari saya untuk teman-teman sekalian terima kasih karena sudah menyimak akhirul kawul ikhtina surat al-mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh